Kita masuk ke Bapak Sunanul Haji Nanti kita akan hadirkan setelah selesai kitab ini Kita akan hadirkan tentang tertib Atau sunan-sunannya Ini karena kitab Ini kitab yang Masya Allah kita penuh berkah Cuma bentuk ini kitab ditulis pada awal-awal sebelum datangnya Sebelum datangnya ke Imam Nawawi dan yang lainnya Sehingga banyak pendapat yang tidak dibakai atau tidak dikukuhkan Tapi pendemikian namanya kitab penuh berkah disarai oleh banyak orang Dan dibaca sampai hari ini Maka biasanya Tetap kita mengikuti bacaan kitab ini Kemudian setelah itu kita hadirkan dalam bentuk yang baru sesuai dengan apa yang dikukuhkan oleh para ulama-ulama Kita langsung Sunanul Haji Sunanul Haji ada tujuh Pertama adalah Al-ifrad Haji, ifrad Haji itu ada Tiga macam Yang pertama adalah Ifrad Adalah Yang paling bagus menurut madhab kita Nanti ada Haji Tamattu Ada Haji Kiron Kalau Haji Tamattu itu memulai dengan Umrah dulu Ini kebanyakan orang-orang Indonesia Tamattu karena jangkanya panjang Kalau Ifrad tidak kuat Kiron juga berat Karena Kiron itu langsung melaksanakan Haji dibarengi dengan Umrah Kalau Ifrad itu adalah Haji dulu baru Umrah Kalau Tamattu itu Umrah dulu masuk ke Mekah Umrah Sebab itu Tamattu Bisa senang-senang Bisa lepas Bisa pakai minyak wangi Kemudian pakai baju biasa Hubungan suami-isteri itu adalah Tamattu Tamattu itu adalah Umrahnya Kalau orang Umrah di bulan Haji Bulan Haji itu adalah bukan bulan Haji Dulhijjah, bulan Haji itu bulan untuk Haji Yang asyur maklumat itu Yaitu Syawwal Dulqadah, sepuluh Dulhijjah Itu bulan Haji Asyurul maklumat itu Jadi kalau orang bisa saja datang ke Mekah di bulan Syawwal Maka dia dari perjalanan dia lam-lam Dia niat Umrah Baru setelah itu dia nunggu kalau sudah datang waktunya Haji Menjelang sepuluh Dulhijjah Menjelang sembilan Arofah Niat langsung pergi ke Arofah Berarti Umrah dulu Baru Haji namanya Tamattu Sebab antara Haji Antara Umrah dengan Haji Dia boleh istimta Berarti bersenang-senang Kalau Kiran menggabungkan langsung Antara amalan Haji dengan Umrah Karena memang amalan Umrah masuk dalam amalan Haji Kalau Haji ada plusnya Jadi orang melakukan Haji pasti itu melakukan amalan Umrah Umrah kan hanya Tawaf sama Sa'i kemudian Tahlul Kalau Haji ada Wukufnya Sama setelah itu Sa'i Wukuf kemudian Wukuf Setelah itu Tawaf Lalu Sa'i dan Tahlul La'ifrat Ini Haji yang dikedepankan dalam Matab kita Dikatakan Hujjahnya Matab kita Imam Syafi'i dianggap ini sebagai Haji yang lebih bagus Karena memang amalannya Double Ikhramnya di dua tempat Dua kali Ikhram Haji kemudian Ikhram untuk Umrah Kemudian lebih bagus karena tidak ada pelanggaran di sini Kalau orang temat itu ada pelanggaran Karena orang Haji datang dengan Umrah Kemudian dia setelah itu Nunggu bulan Haji Setelah waktu Haji Yang semestinya dia Mikotnya kembali ke Mikot Kedatangannya dari Indonesia Yaitu Yalamlam Cuman karena mereka tidak bisa datang Tidak punya pesawat sendiri untuk ke sana Maka Umrahnya adalah Dari Adnal Hil Maka Haji-nya dari tempatnya Maka dikatakan Menurut Matab kita ini dianggap bukan yang paling utama Tapi menurut Matab lain adalah utama Baik Ifrat Ifrat datang langsung Haji Makanya kalau jauh-jauh Bulan Syawal datang Niat Ifrat Wah kelengar ya Pakai baju ikhram terus Sepanjang satu bulan dua bulan lebih Biasanya Ifrat itu adalah yang sudah deket-dekat Sudah deket-dekat Kemudian juga yang tidak punya duit Kita waktu Haji itu Ifrat Sehingga Haji Al-Fukhara Jadi Haji tidak pakai kena apa-apa Tidak pakai nyembelah apa-apa Karena tidak punya duit Jadi datang Niat Haji Setelah Haji selesai Nanti Umrah-Umrahnya Bisa jalan ke paling deket Tanaim Agak jauh nanti Ciro Jadi langsung ke Adenal Khil Ke Tanaim Kalau pakai Naibis kota itu Berapa? Dua ruang Dua ruang Dua ruang Dua ruang Dua ruang Habis itu balik lagi ke Mekah Tawaf Selesai Selesai Haji Ifrat Maka dalam atas kita Sunnah mengambil Ifrat Afdal daripada Tamattu' dan Kiran Yahudjahnya tadi Di antara yang kita sebutkan tadi Di antara yang lagi adalah Karena Nabi melakukan itu Baik Kemudian Talbiah itu Talbiah itu membaca Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La syarika Laka labbaik Innal hamda wa ni'mata Laka wal muluk La syarika Labbaik Allahumma labbaik Ya Allah Aku penuhi panggilanmu Ya Allah Semoga nanti bisa talbiah semuanya Nah ini di haji ada talbiahnya Umroh ada talbiah Maka dikir yang lain ditunda Karena hari itu Waktu itu waktu talbiah Yang biasa dengan dikir tertentu Ya ditunda dulu Karena waktunya waktu talbiah Sehingga gemah talbiah terdengar Di mobil-mobil yang kita kendarai Kapan talbiah itu mulai adalah Kalau haji Mulai dari dia ikhram Mulai dari ikhram Ikhram haji Dari mulai ikhram haji Ifrat ya kita Bayangan kita langsung Kita mulai dari mikot Ya lam lam kita niat ikhram haji Dari itulah saat itulah kita disunakan Untuk talbiah Membaca Labbaik Allahumma labbi Sampai Wukuf Wukuf Nginap di mustarifah Kemudian urtanya kan begitu ya Gambarnya Ya menurut kalau kita gambar begini Untuk memudah gambaran haji itu Arofah Muzdalifah Minah Jadi urtanya begitu Arofah Muzdalifah Minah Urtanya begitu Jadi kita ke Arofah dulu Nginap di Muzdalifah Ngambil batu Kemudian ke Minah Di Minah ini ada Azjumrah Aqabah Jadi Setelah niat ikhram Terserah niat ikhram dimana saja Karena kita ifrat Dan mikot kita Karena kita datang ifrat Yang anggap saja syafi'i itu Dari ya lam lam sudah pakai baju ikhram Kita yang laki Setelah itu ke hotel Dan sebagainya Tawab kudum oke Sunnah Tawab kudum Kalau tidak Tawab kudum Langsung saja ke Arofah Habis Arofah langsung ke malamnya Ke Muzdalifah Nginap di Muzdalifah Ngambil batu Habis itu langsung ke Melebar jumrah Aqabah Setelah itu Tidak disunahkan lagi talbiah Ya Talbiah itu sunnahnya Kalau umrah Umrah juga sunnah talbiah Lebayk Allahumma lebayk Kalau umrah itu Sunnah mengucapkan Lebayk Allahumma lebayk Adalah Di saat dia mulai ikhram Terserah kalau kita dari Indonesia Langsung dia lam lam Atau kita sudah berada di kota Mekah Kita ke Adinal Hil Ketempat halal yang halal Di dalam Mekah itu namanya haram Mekah ini Ka'bah Kemudian setelah itu beberapa kilo Ke kiri kanan Itu adalah namanya Adinal Hil Tempat haram Kemudian selain itu halal Ada tempat haram halal Makanya Adinal Hil halal paling dekat Keluar dari talbal batas Makanya Tanaim itu adalah Keluar dari talbal batas Masuk masjid Masjid Siti Aisyah itu di luar Masjid Siti Aisyah Biasanya orang mandi Mandi sunnah ikhram Kemudian melakukan solat sunnah ikhram Karena sunnah ikhram sebelum ikhram Kemudian keluar Sebelum talbal batas sudah niat dia Lalu nyebrang lewat talbal batas Masuk haram Baru setelah itu dia tawaf Setelah itu sa'i Nah ini Selesai ta'ahlul Nah Talbiahnya itu disunahkan adalah Waktu dia Mulai dari ikhram Sampai kemudian dia memulai tawaf Kalau sudah mulai tawaf Dia membaca doa-doa yang lainnya Sebagian mengatakan tawaf masih ada dia Tapi sampai tawaf sudah Selesai Lalu baca doa yang lainnya Sesuai dengan keinginannya Ada pun doa yang selama ini Dihadirkan oleh Travel-travel dan sebagainya Maknanya bagus Kemudian berganti-ganti doa itu Sebenarnya untuk membantu hitungan Sebab kadang kita gak lupa Hitungan itu Karena tujuh Tujuh Bukan kita ngitung tujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Bisa langsung kita mencatat Tujuh setelah muter panjang Kadang-kadang lupa Ini kelima atau empat Kelima atau keempat Maka paling gak Paling batasan Mungkin kita pakai surat tujuh deh Satu perjalanan Surat satu Dua, tiga Berarti kalau suratnya habis Berarti itu Jujuh Kalau pakai itu kan lupa Nanti habis itu megang begini Eh habis itu Berapa tadi Nah gitu Maka ada doa-doa itu Perlu untuk dibaca Kalau doanya habis Berarti sudah Tujuh kali Seperti itu Doa yang dibaca itu adalah Bukan dari Nabi SAW Tapi bukan sesuatu yang terlarang Karena maknanya bagus Ya Baik Anda pun yang Labai talbiah itu Labaiq Allahumma lab Baik Labbaika la syarika Laka labbaika Innal hamda Wa ni'mata Laka wal muluk La syarika Laka Baik Talbiah Setelah talbiah Ikhram Tawaf kudum sunnah Tawaf kudum adalah Tawaf penghormatan Sebenarnya penghormatan Sesungguhnya kepada Allah Cuma dengan cara kita menghormat Apa yang Allah muliakan Kaabah Jadi Kalau kita masuk masjid Penghormatan ke masjid Adalah Tahiyyatul masjidi Tapi kalau masjid Dalam haram Penghormatannya adalah Tawaf kudum Tawaf tujuh kali Tawaf itu ada Tawaf kudum Ada Tawaf ifaduh Dalam umrah Ada Tawaf sunnah Ada Tawaf wajib Kemudian nanti Ada Tawaf wadah Ada lagi Tawaf ibadah biasa Jadi ada 4 Tawaf nanti Tawaf kudum Waktu kita datang Kemudian Tawaf ifaduh Ada Tawaf wajib dalam Dalam haji Dalam umrah adalah Sama Tawaf kudum ada Tawaf umrah Tawaf umrah Tawaf umrah Tawaf wajib Selain itu Tawaf wadah Kemudian ada lagi Satu Tawaf Ya Tawaf Tawaf enggak wadah Enggak haji Bukan Tawaf karena umrah Bukan Tawaf haji Ini ibadah unik Ibadah yang Masya Allah Jadi cukup jalan Dapat pahala Jadi kita bagi-bagi Apabila surat subuh Sambil baca dikir Keliling Niyati langsung Cari lampu biru Lampu hijau Lampu hijau Langsung aku niat Tawaf Tujuh kali dapat pahala Jalan dapat pahala Ya nasib baiknya Orang hidup di sana Padahal berjalan itu Lumayan banyak Mungkin dari sini Bisa sampai Lampu merah sana Itu berapa kilo Cuman ini Gak dapat pahala kan Lalu disitu dapat pahala Subhanallah Sehat lagi Salah tu'af kudum Kesunahannya lagi adalah Disebutkan oleh Ini kita Kita ikuti disini Wal mabitu Bi mustalifata Nginap di mustalifah Sudah kita sebut itu bahasanya Nginap di mustalifah adalah Yang dikukuhkan wajib Ya Bukan sunnah wajib Sudah kita sebutkan kemarin Nginap di mustalifah Nginap di mustalifah adalah wajib Untuk mengambil batu Nginap di mustalifah adalah Tidak harus selama Cukup dia nginap Disitu lewat Sempat disitu Ngambil batu Langsung jalan Kemudian kesunlahan Ini benar disepakati Rokatah tu'afi adalah Dua roka'at tu'af Setelah kita melakukan tu'af Kita disunnahkan untuk Kita melakukan solat Dua roka'at Sebisa mungkin adalah Di belakang Maqom Ibrahim Maqom hukum bukan Maqam ya Maqom Ibrahim bukan Maqam Maqom Ibrahim adalah Satu tempat untuk Berdirinya Nabi Ibrahim Di saat membangun ka'bah Namanya maqom tempat berdiri Itu ada Cuman dikurung sudah Ada tandanya Kayak kurungan begitu Itu maqom Ibrahim Maka sunnahnya disitu Solat sunnah Tua'af disitu Itu kalau gampang Kalau tidak Jangan maksain diri Seperti sebagian orang Sampai ganggu Akhirnya kadang-kadang Kita lagi jalan Tiba-tiba ada orang sujud Ketabraklah dia Ini perluawasan Kalau memang ternyata Lagi padat-padatnya Tua'af Jangan disitu Mundur lagi Mundur masih ke ujung sana Sampai ini masjid Tidak apa-apa Sampai disini dulu mungkin Karena ada Karena kita harus kita Supaya masih ada beberapa lagi Kita Lanjutkan pada pertemuan Yang akan datang Insya Allah Semoga Allah Memberikan kepada kita Ilmu yang manfaat Wallahu a'lam bis sawab Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi Wa sallam